oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Dwight Zero dan kali ini kita akan bermain lagi line ranger di depan kalian saya mau review moon goes night dia sudah dibuffin ya jadi kalau misalkan kalian lihat di noticenya yang disini nih balance adjustment oke ini terbalik nih bentar nah ini dia cyclist moon we will be adjusting his skill and attack range nah jadi efek beforenya itu attack dikali 500% per second area di matchnya itu akan berubah menjadi 800% ya jadi attack dikali 800% per second area di match sama ada attack range juga yang before atau yang sebelumnya itu attack range-nya 290% sekarang attack range-nya jadi tambah jauh 330% ya oke itu dia dan ini ya berpengaruh juga ke cyclist moon pro cyclist moon dan juga star cyclist moon ya oke mungkin ya agak kurang yang gak aca ya jadinya di adjust-adjust seperti ini ya kayak waktu kalau kalian ingat buddha ya buddha tuh awalnya tidak ada cancel invis tuh begitu di cancel invis lumayan banyak jadi yang pakai ya oke jadi disini sudah ada pro cyclist moon yang sudah hypermaster punya saya disini ini dia elemennya light dengan tipenya intelligence sudah level 240 untuk min costnya 777 untuk attack hp defense bisa dilihat sendiri saya pakai diablo claw ini ngincar SSHRnya sebenarnya terus ada leonard ingenious outfit saya pakaikan dan untuk aksesoris saya pakai moon dumpling sebenarnya pakai moon necklace mungkin lebih bagus ya cuma saya males lepas ini ya ini saya pakainya di underworld agen brown ya untuk dari moon necklacenya ya oke ini dia untuk attack speed dia fast movement speed dia fast skillnya super speed breakthrough dimana bisa cancel enemy invincibility skill negate enemy regen 6 detik terus juga attack per second kali 800% area damage selama 6 detik nah sudah jadi 800% sekarang ya dan ini bisa float enemy into the air with a bubble itu selama 6 detik ya dan ada hydration juga attack range plus 15% selama 7 detik sama reset the skill cooldown of some allies ya jadi ini resetter juga ya ability nya ada spawn clone ada light clone juga dengan ability bintang 9 belum terbuka nah ini mungkin yang bagus antara last attack atau same fate 2 kali ya atau ini charm resistant hmm ya mungkin ini sih same fate 2 atau last attack yang bagus oke untuk detailnya bisa dilihat sendiri dari attack per secondnya attacknya HPnya attack speednya nah range nya sekarang 330 bukan 290 lagi ya itu dia untuk dari pro cyclist moon nya ini skill list rate nya dari 35% ditambah 50% untuk skill cooldown 1 8 detik skill cooldown 2 9 detik dari skill fight rate 90% skill resistant ini kurang lebih ada 70% terus ada regen time nya 6,5 detik min cost itu dari 1340 jadi 777 ya kita ke main stage dulu saya akan review dulu disini ke stashnya 20 di level 400 seperti biasa ya oke langsung saja masih di buff juga jadi untuk dari min cost sama regen time nya masih lumayan cepat nih ya 412 dan lumayan murah oke itu dia untuk buff nya kalau misalnya sendiri bubble nya seperti apa oke kita lihat ya tuh dia ada bubble nya di belakangnya gitu ya oke kalau bulan ini sih masih terpakai ya cuma enggak tahu tuh nah itu sudah jadi bubble ya di atas gitu jadi lebih sakit ya atau karena yang lalu itu saya reviewnya masih belum dinaikin ya untuk dari levelnya ya gitu ya sakit loh langsung mati untuk dari musuhnya ya oke kita berhasil menang di level 400 waktunya kita akan coba pembuktiannya di pvp ya dapat doid sama cobe oke kita coba di pvp disini saya di m2 mungkin langsung saja kita cari lawannya apakah ini bisa saya lawan ini kita gas ya ya kita gas ya yang ini dengan tim satu langsung saja kita gas yoo 412 min cost nya uh tuh 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 dia yang sudah terangkat oleh moon goes kalian bisa lihat sendiri saya mau coba cari lawan yang pakai flyer nih biar nanti kalau misalkan ada yang kena bubble nya si moon goes bisa kena air ambush juga ya kena knockback nya air ambush ya oke coba kita cari dulu cari yang pakai flyer mana yang pakai flyer atau cari yang bisa kita lawan oke ini pakai flyer coba kita tes ya disini ya kita gas disini jadi kalian akan lihat disini kalau kena bubble atau float itu bakal ke dorong juga sama skillnya air ambush ya nah itu dia kalian bisa lihat tapi beberapa sudah mati juga ya oke itu dia yang ada kena float float nya lagi oke tapi belum ada yang terdorong saya lihat lihat itu oke sudah dipakai beberapa itemnya kita cari oke itu dia kena float lagi ini dikasih blizzard oke yang belakangnya harusnya sementara masih aman karena kitnya si cendol ini nggak terlalu sakit kayak misalkan si coni santa ya saya berhasil menang lagi no item lagi kali ini ini saya nggak pakai rb saya loh ya karena rb saya saya belum review sebenernya jadi nantilah menyusul ya padahal sudah dari yang lalu lalu bisa saya review cuma karena belum sempat saya rekam ya ya sudah lah ya oke mungkin saya lanjut mau coba lawan yang ini ini dia kita mungkin lawan pakai tim satu kali ini yoo 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 kita kali dua dulu lanjut lagi cepet banget dah sampai di depan ya oke udah cepet banget nih kayaknya kalah kita nih nggak bagus nih posisi ranger saya nih oh nggak nggak tenang masih bisa diangkat ya jangan meremehkan tukang angkatnya kalau kalian sudah diangkat diem di situ di atas kalian hahahaha dibalik kan keadaannya ya diangkat semua sama moon goes ya oke menang lagi berarti di sini saya berhasil menang tiga kali di sini ini kita coba cari lagi oh satu kali lagi ya nanti deh coba saya lihat dulu apakah saya perlu beli atau enggak ya kayaknya saya mau beli aja deh biar paskan lima ya lima kali bermain oke ini kayaknya susah yang ini ya yang ini skip dulu lah ya saya pengen lawan sih tapi kayaknya susah ini skip dulu lah yang ini ya cari nah ini ada flyer nih ya tapi ini susah nih ini dua dua IMC yang agak susah menurut saya ini ya coba kita gas kali ya nggak apa-apa lah kita main cepat saja yoo semoga bisa terangkat juga ya sama si moon goes ya oke baki oliva ngeselin loh kalau sudah late game ya oke lihatin lihatin wuduh wuduh bisa dua persen bisa dua persen oke kita kasih juga ini kena blizzard kita kasih super guard dia sudah pakai super guard juga kita dikenakan hellfire kita kasih ini ini langsung aja kita keluarkan semua ya karena kalau kena late game ini IMC nya akan sangat-sangat menjengkelkan jadi ya harus bermain dengan cepat ya berhasil menang empat kali saya menang kita beli aja kita beli aja yang lima aja ya yang lima saja kita tes satu kali lagi disini ya saya cari lawannya dulu yang mana yang mau diangkat sama moon goes nih oke yang terakhir mungkin coba lawan yang ini ini aja lah ya ya kita gas ya wih dia pakai free rain loh ada free rain ada Yamato oke Yamato nya tapi pakai moonlight magic one kita coba aja ya langsung disini dengan tim satu ini dia yang terakhir kita lihat apakah berhasil saya menang lima kali kali ini tanpa menggunakan RB disini yang lalu sih juga saya kan enggak ada RB juga ya oke dia sudah pakai super guard kita kasih blizzard aja ya daripada dia terlalu banyak spawn untuk dari rangernya jadi biasanya saya kalau misalkan musuh sudah pakai super guard saya udah free untuk ngeluarin blizzard saya ya seperti ini ya nah itu dia kalian bisa lihat baki saja diangkat ya oke itu dia untuk dari si cyclist moon dan ini sudah di hypermaster mungkin di bulan ini masih terpakai saya tidak tahu kedepannya karena di legend pun juga beberapa ini sudah ada yang pakai ya kita lihat yang ini dulu apakah dia pakai oke yang ini tidak lanjut lagi coba cari yang ini mungkin yang peringkat tiganya oke yang ini tidak juga bagaimana nih line ranger setelah di buff ini buff kenapa masih tidak ada yang pakai juga nih oke ini yang ini tidak pakai juga ntar kita coba cari yang peringkat 6 mungkin ada kali yang peringkat 6 pakai nggak dipakai juga hahaha mana ini malah pakai baki loh baki oliva malah dipakai lagi tuh kalian bisa lihat ya nggak dipakai loh ini nggak dipakai juga dia peringkat peringkat ini aree deh aree kayaknya pakai nih aree pakai nggak oh nggak ada pakai juga loh bayangin sudah di buff masa nggak dipakai-pakai juga nih kita lihat yang ini mungkin peringkat 10 nah peringkat 10 pakai ya baru satu baru satu yang saya lihat pakai nih ya dan ini dia dapat wingstar spec juga dan ini same fate 2 kalau misalkan kalian lihat untuk ability nya ya oke itu dia berarti untuk dari pvp dan juga review si moon goes ini kalian bisa lihat tadi saya berhasil menang 5 kali ya 1 2 3 4 5 dan ya menurut saya sih bagus ya terutama kalau misalkan kalian tidak punya stuner salah satu yang efeknya juga seperti ngestun sebenarnya kalau float ini jatuhnya ya dan ini bisa didorong juga pakai air ambus untuk dari ranger yang sudah kena float ya kalau begitu terima kasih banyak buat kalian sudah yang sudah menonton jika kalian suka langsung saja ditinggalkan like di subscribe juga untuk video lain range lainnya dan jangan lupa di share ke teman kalian kalau disini sudah saya review pro cyclist moon yang sudah di buff yang awalnya tadinya untuk dari attack per secondnya itu dikali 500 sekarang jadi 800% area di match dan untuk dari range nya pun sudah di buff juga yang tadinya 290 jadi 330 yang artinya sudah jauh juga ini untuk rudeus saja kan 330 ya jadi untuk dari range nya ini sudah setara dengan rudeus ya untuk si pro cyclist moon nya terima kasih banyak sampai jumpa dadah